Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Generasi Gerubok Gendar Hari ini saya akan Membuat Kopi susu Seperti yang sudah saya janjikan Di video saya sebelumnya Dan kita juga akan Membahas tentang Susu Karena saya khas selalu membuat kopi susu Dengan cara saya sendiri Nanti saya akan Membuat dengan Susu kental manis sega Kemudian kopinya nanti akan Saya saring Dengan menggunakan Halu Pake Paper filter Saya akan pake Saringan Saringan untuk Nanti Oke kita mulai Semua peralatannya saya Hangatkan dulu Jadi saya tadi masak air Sampai Mendidih mula-mula Itu Kemudian saya diamkan sebentar Perkiraan Suhu sudah Di sekitaran 90 lebih dikit Jadi semua Peralatan saya Panaskan Saya hangatkan Agar nanti Hasil seduhannya Berada dalam Kondisi Panas yang Optimal Dan cukup Nikmat Kalau peralatannya Tidak dihangatkan dulu Nanti ketika diseduh Panas dari seduhan Akan Terserap oleh Peralatan Sehingga Kondisi Hasil seduhannya Tidak Berada Dalam Citarasa yang Optimal Jauh lebih rendah Sehingga Kurang nikmat Bagi kebanyakan orang Ini Kopias sekalian Bisa menggunakan Metode seduh P60 Seperti yang Selayanya Dilakukan oleh Barista-barista Tapi kalau saya Ini Tidak ngasal Karena Yang penting Saya bisa Mendapatkan Kopi Yang Cukup Bold Cukup Mantap Itu karena Ini nanti Jadi bahan Untuk Bikin Kopi Susu Untuk Takarannya Bebas ya Kopi sekalian Kalau saya Sendiri menggunakan 1 banding 10 Biar Mantap Itu Kemudian Kopi yang Saya gunakan Adalah Kopi Produksi Saya sendiri Yaitu Kopi Indijava Dari Low Cost Yang Saya gunakan Kali ini Adalah Campuran Dari Arabica Dan Robusta Dengan Komposisi 30% Arabica Dan 70% Robusta Semua kopi Berasal dari Lereng Gunung Ungaran Sambil Sambil Menunggu Seduan Kopi Kita Siapkan Susunya Saya Tadi Sudah Sampaikan Di Awal Saya Pakai Susu Kental Manis Sebetulnya Ini Bukan Susu Ini Adalah Creamer Manis Jadi Sudah Ada Gulanya Disini Untuk Penyeduanya Susu Saya Taruh Di Bawah Saya Encarkan Dulu Dengan Air Panas Dan Nanti Di Atasnya Akan Kita Tuangkan Kopi Yang Sedang Kita Seduh Oke Susunya Kita Encarkan Dulu Setelah Itu Kita Tetap Lanjutkan Untuk Menyeduh Kopinya Di Beberapa Bagian Videonya Saya Percepat Agar Koba Sekalian Tidak Terlalu Lama Menonton Video Bicara Soal Susu Kenapa Saya Teruh Di Bawah Karena Susu Itu Baik Susu SKM Yang Sudah Manis Maupun Fresh Milk Ataupun Susu UHT Itu Dia Lebih Berat Daripada Seduan Kopi Sehingga Kalau Kita Taruh Di Atas Nanti Akan Langsung Campur Sedangkan Kalau Kita Taruh Di Bawah Nanti Dia Akan Membentuk Dua Lapisan Yang Cukup Keren Sebetulnya Ada Cara Untuk Menyiasati Agar Susu Bisa Berada Di Atas Tapi Harus Kita Foom Dulu Ada Butir Butir Udara Yang Membuat Susu Jadi Ringan Sehingga Bisa Ditaruh Di Atas Bagian Bawah Jadi Berwarna Hitam Dan Bagian Atas Berwarna Putih Lain Waktu Akan Kita Praktikan Tapi Kita Kali Ini Praktik Yang Standar Dulu Dimana Bagian Bawah Adalah Susu Yang Berwarna Putih Sedang Di Atas Nya Adalah Kopi Yang Berwarna Hitam Kopi Sekalian Kopinya Saya Pindah Ke Pijer Dan Saya Menggunakan Sendok Yang Saya Tekuk Agar Ketika Saya Menuangkan Kopi Tidak Langsung Terjem Bebas Sampai Ke Bagian Bawah Susu Tetapi Tertahan Sehingga Akan Terbentuk Dua Lapisan Yang Berbeda Warna Dan Sangat Kontras Di Bagian Atas Warna Kopinya Hitam Ini Mudah Sekali Dipraktekan Di Rumah Sehingga Sangat Cocok Kalau Misalnya Kita Sungguhkan Kepada Tamu Dan Tidak Ripet Tidak Membutuhkan Peralatan Yang Daki Tapi Kalau Tampilannya Cakep Seperti Ini Tentu Saja Akan Menambah Selera Kita Walaupun Pada Saat Menikmatinya Tentu Saja Harus Kita Aduk Dulu Karena Kalau Tidak Diaduk Kita Pertama Kali Akan Menyesap Cita Rasa Yang Pahit Dan Manisnya Yang Ada Di Bawah Kalau Diaduk Gini Barulah Cita Rasanya Akan Menyatu Bersatu Padu Demikianlah Kau Sekalian Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bila Yang Belum Tetap Sharing Seruput Setul Lupa